Halo, saya Sofya Mega, blogger dari SofyaMega.com Balik lagi ke Sibuk Baca di channel Youtube ini Seperti biasa, aku akan nge-review buku untuk kalian semuanya Buku kali ini buku yang sangat spesial karena aku udah nungguin sejak 3 tahun yang lalu Dan bener-bener kangen banget kapan sih dia nulis lagi Karena aku udah baca karyanya dia sejak kelas 6 SD Umur 11 tahun Dan sekarang, ini aku udah mau 21 tahun di bulan Juli nanti Jadi kayak 10 tahun aku menikmati karya-karyanya Dan hampir selalu menikmati karya-karya lainnya selain buku Dulu waktu SMP, aku bener-bener gila banget ngefans sama penulis ini Sampai aku memuja-muja dia, menjadikan fotonya sebagai profile picture Terus menganggap dia ganteng banget, menulis surat untuk dia Dan semakin kesini, semakin tua ya, merasa sadar Itu agak norak ya, tapi ya gak apa-apa Namanya juga anak SMP gitu Sekarang aku menyimpan energiku untuk ngefans ke beliau ini Dan setiap dia punya karya, aku akan menontonnya Kalau misalnya berupa film, tapi gak semua film sih Karena aku juga memilih ya, maksudnya ini akan aku suka atau enggak Dan aku juga punya prioritas lain gitu, selain nonton bioskop Tapi kalau bukunya, aku akan selalu membeli bukunya Dan dia udah 3 tahun gak nulis buku Sampai aku kayak berperasangka dia gak akan nulis buku lagi Kalau aku bener-bener kangen banget sama tulisannya dan bukunya Dan finally, tulisannya balik Yaitu, tadaaaah Ubur-ubur lembur dari Raditya Dika Jadi orang ini nih yang dulu sempet bikin aku Waktu SMP jadi alay banget Dan sekarang menyesal gitu Dan aku akan review ubur-ubur lembur ini Yang baru rilis 1 Februari kemarin Dan parahnya aku baru tau Januari kemarin Kalau dia bakalan bikin buku Agak parah sih soalnya Aku udah gak nge-follow Instagramnya dia Jadi baru-baru ini nge-follow Instagram Raditya Dika lagi Karena aku cuma ngikutin Youtubenya aja Dan dia udah gak aktif lagi di Twitter kan Jadi untungnya aku sempet tau Dan waktu tanggal 7 Februari kemarin Aku beli sempet khawatir Karena dia udah masuk ke catakan kedua Jadi agak khawatir kehabisan Pasti aku bakal sedih banget Kalau kehabisan Tapi tanya-tanya Enggak aku bisa membeli dia Harganya Rp66.000 dan aku beli di Gramedia Tapi dia selalu ada di toko buku yang mainstream gitu Dan ada kalau di toko-toko buku online Kalian bisa cek ubur-ubur lembur Raditya Dika Seperti biasa aku akan nge-review dari covernya dulu Terus isinya Dan juga buku ini cocok untuk dibaca siapa Dari covernya aku suka banget nih sama cover barunya Buku-buku Raditya Dika Karena dia di desain ulang kan Dan desainnya lebih kayak gini Desain kayak gini Karena sebelumnya beda Aku akan tunjukkan dua buku terakhirnya Ini ada Kuala Kumal Kuala Kumal ini ada Raditya Dikanya Dalam wujud asli Gak tau kenapa dia foto kayak gitu Dan yang kedua adalah Manusia Setengah Salmon Ini rame banget waktu buku ini rilis Karena semua pada mencontoh ekspresi ini Tapi aku tetap suka sih sama cover yang baru ini Yang lucu lagi dari setiap buku Raditya Dika selalu dapet pembatas buku yang cute Parah Dan ini yang ubur-ubur lembur Gak tau kenapa hidungnya jadi gede gitu sih Tapi aku tetap kangen Raditya Dika Kalau pakai kacamata Mas-mas berkacamata itu selalu naik 30% kegantengannya Oke kita masuk ke isinya ya Kita akan bahas isinya Kalau kemarin ada yang nanya Meg itu buku total pecah Total lucu banget Atau lebih banyak pesan moralnya Dan menurutku dia tetap lucu banget Tetap pecah Tapi banyak banget pesan moral Dan spesialnya di buku kali ini Kalian gak cuman dapet tentang cinta atau keluarga Tapi ada beberapa hal yang jadinya kayak pengen nangis gitu loh Disini lebih banyak cerita pertemanannya Dan bagaimana Raditya Dika berteman Dan ada juga yang horror Jadi lucu Menyedihkan, mengharukan Dan juga ada yang horror Sampai aku tersugesti dari ceritanya Waktu aku habis baca buku ini kan aku masak tuh Masak mac and cheese gitu So-soan Terus ada yang ketawa Dan itu gak mungkin suara panci kan Jadi kayak gila sih Ini bisa bikin aku sedih juga Dan bikin ketakutan Jadi aku suka banget sama ini Yang awalnya aku pengen ngasih nilai 8 dari 10 lah ya Tapi ternyata enggak Sejak aku baca yang bab terakhir tentang ubur-ubur lembur itu tadi Aku langsung menilai ini 9 sampai 10 Karena bener-bener nyampe gitu loh Apa yang ada di buku ini Tentang ubur-ubur lembur itu sendiri Dan aku menganggap bahwa Ya emang Raditya Dika Yang dulu yang aku kenal Waktu kelas 6 SD Waktu umur 11 Sampai sekarang yang aku udah 21 tahun Dan dia udah 30 tahun Tetep Raditya Dika yang dulu Bahkan jokesnya Tetap sama Dia tuh apa ya Kuat dengan karakter Suka hyperbola gitu loh Menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan Apa ya Agak susah jelasinnya Tapi kalau kalian menikmati karir Raditya Dika Pasti tahu banget yang aku maksud Dan juga Ya Dia tetap tidak berubah gitu loh Tentang Bagaimana dia menjadi seorang yang populer sekarang Bahkan bikin semakin semangat nulis Karena di bubuk paling terakhir itu relate banget Buat temen-temen yang suka nulis Dan jadi punya semangat sendirilah Untuk terus nulis Dan Gak pernah khawatir ketika Aku sendiri juga memulai dari nol gitu Apa ya Jadi Double-double lah Ada lucunya Horornya Mengharukan dan menginspirasi Jadi ini komplit banget Meskipun nunggu 3 tahun Harganya Rp66.000 Puas abis Bener-bener menjadi obat rindu Tapi tetep ada loh yang gak aku suka Di bagian ini Yang pertama adalah Disini tuh ada beberapa materi stand up Yang dia tulis Untuk video Youtube Apa sih Stand up akhir tahun Kalau gak salah ya Aku udah nonton semuanya Jadi waktu baca lagi tuh kayak Garing gitu Karena udah tau Dan apa ya Teks materi stand up Sama teks buku Itu Pasti beda Dan Aneh gitu Kalau dibaca Jadi aku malah bayangin Radit Waktu lagi Stand up Gitu Tapi mungkin buat temen-temen Yang jarang nonton Youtube Ya Pasti bakal terhibur sih Sama itu semua Tambahannya kita jadi tau gitu loh Bedanya nulis materi stand up Sama nulis buku komedi Dan makin merindukan Buku-buku selanjutnya Terus Hal kedua yang aku kurang suka Sebenernya ini lebih ke hal personal sih Bukan terkait isi Ubur-ubur lembur Disini Aku jadi tau Kalau Raditya Dika lagi nulis Kalau kopinya udah dingin Dia bakal minta diangetin Itu suatu hal yang Sumpah Aku tidak pernah menemukan orang Seperti ini Yang kalau kopinya udah dingin Minta diangetin Atau akunya aja Yang kurang main jauh gitu Tapi Selama aku ngopi Dan Aku emang suka ngopi Aku gak pernah minta diangetin Kalau kopinya udah dingin Tapi itu jadi Insight baru sih Ternyata ada ya Orang yang suka kopi Terus minta diangetin Kopinya Dan itu aja sih Kalau soal isinya Aku tetap Suka banget Meskipun ada beberapa hal Yang menurutku kurang Suka disitu Aku tetap suka dengan Ubur-ubur lembur Aku akan kasih 9 Dari 10 Dan Satu hal lagi Yang paling aku suka Dari setiap buku Raditya Dika Adalah Aku suka dengan Perspektif cinta Dari Raditya Dika Kayak misalnya dia tulis Bahwa cinta itu Kayak permen karet Yang semakin lama Akan semakin hambar Itu dia tulis disini Dan semakin dia dewasa Emang bukunya semakin mature Semakin mateng Dan buat aku yang lebih muda daripada dia Jadi lebih banyak belajar Jadi itu aja sih tentang isinya Dan buku ini cocok dibaca Untuk tentu saja Yang udah remaja Atau dewasa Menurutku buku-buku yang baru Dia terbitkan itu Cocok kok untuk remaja Karena kan Kalau dulu Aku cukup salah sih Baca kambing jantan Di usia 6 SD Di usia 11 tahun Tapi sekarang Dia udah Lebih nature Lebih mateng Dalam setiap penulisannya Jadi menurutku Buat remaja Dewasa Bahkan orang yang udah Tua sekalipun Tetep oke-oke aja Baca buku ini Apalagi buat temen-temen Yang mulai Jatuh cinta Terutama anak kuliahan sih Karena Jatuh cintanya disini Lebih mateng lagi Karena Dia ditinggal nikah Terus Melihat orang Yang kita sayang Dilamat Jadi Isu yang ada di buku ini Emang bener-bener Lebih Dewasa Gitu Jadi cocok banget lah Buat temen-temen Yang kuliah Atau Mulai kerja Dan sedang struggling Dengan Apapun yang kita lakukan Sekarang Sampai akhirnya Mau menikmati Sesuatu Yang bener-bener Dari Apa yang kita mau Dan kita inginkan Gitu Terus Aku gak mau ngasih tau Kenapa judulnya Jadi ubur-ubur lembur Dan kenapa Awalnya aku gak suka Sekarang jadi suka banget Karena Itu yang aku pertanyakan Di awal Dan jadi suka banget Sama ubur-ubur lembur ini Jadi aku Ingin Kalian juga Merasakan rasa Yang penasaran Sama kenapa judulnya Ubur-ubur lembur Dan kenapa isinya Tentang ubur-ubur lembur Jadi Pastiin kalian Baca buku ini Dan beli Sebelum kehabisan Karena ini udah masuk Ke cetakan kedua Dan kalau buat kalian Yang udah baca Tentang ubur-ubur lembur Please Kita ngobrol Di kolom komentar Di bawah Dan kasih rekomendasi lainnya Tentang buku komedi Atau apapun Yang sekiranya Bakal aku suka Jadi Segitu dulu reviewnya Terima kasih Raditya Dika Sudah menulis buku kembali Dan aku akan Nantikan buku-buku selanjutnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan makasih udah nonton Dadah Tentang buku-buku selanjutnya